Elang Pemburu Jelit 5 Tamat 12. Ilmu sakti yang menggetarkan dunia orang itu berperawakan sedang, usianya sekitar 40 tahunan. Kalau dibandingkan orang biasa, ia lebih kurus dan lemah. Saat itu ia mengenakan baju berwama abu-abu. Wajahnya sangat sederhana, jenggotnya tak seberapa banyak bahkan dibiarkan tumbuh tak beraturan. Seorang lelaki setengah umur yang amat bersahaja yang lebih penting lagi adalah sepasang matanya sangat biasa. Kecuali Poing, mungkin orang lain tak akan merasakan sesuatu yang istimewa dengan orang ini. Sudah barang tentu tak akan dibuat terperanjat oleh kehadirannya apa yang membuat Poing sangat terperanjat. Tak sepatah katapun yang dia ucapkan, dengan mulut terbungkam ia berjalan keluar mengikuti di belakang orang itu di luar ruangan adalah sebuah halaman yang tidak terlalu besar juga tak terlalu kecil. Kayu bakar ditumpuk di sisi halaman, di seberang sana adalah sederet bangunan rumah rata, asap putih mengepul dari balik ruangan itu. Bahkan kelihatan banyak pelayan yang hilir mudik di sana jelas tempat itu adalah dapur. Ketika berjalan menyeberangi halaman itulah, mendadak satu kejadian aneh telah berlangsung. Ketika lelaki setengah umur yang kurus dan lemah itu berjalan sampai di tengah halaman, tiba-tiba perawakan tubuhnya seakan-akan telah berubah. Bukan saja badannya menjadi lebih tinggi 2 inci, baunya juga menjadi lebih lebar berapa inci. Hanya sepasang tangannya yang sejak tadi berada di luar baju masih tetap nampak panjang dan lembut. Sepasang tangan yang halus dan tak pemah dipakai untuk mengangkat tong berisi air semakin berjalan ke depan, perawakan badannya seolah-olah berubah semakin tinggi dan besar. Sekalipun tidak nampak bagaimana mimik mukanya saat itu, namun kalau dipandang dari belakang, dia seakan-akan telah berubah menjadi seseorang yang lain. Menyaksikan semua perubahan yang sangat mengejutkan itu, Poing malahan tidak kaget. Dia seperti sudah menduga sejak awal kalau akan terjadi banyak perubahan pada tubuh orang itu. Bahkan seberapa mengejutkannya perubahan itu, asal perubahan terjadi pada orang ini maka perubahan tersebut dipandangnya sebagai suatu kejadian yang sangat biasa. Jika jalan punya jalan, tiba-tiba orang itu melambung ke udara lalu dengan sekali lompatan dia sudah naik ke atap rumah di seberang sana. Waktu melompat dia seperti orang biasa yang sedang naik ke anak tangga saja, sama sekali tak ngotot ataupun mengeluarkan banyak tenaga. Ketika tiba di atap rumah, perawakan tubuh orang itu seperti semakin bertambah besar, kini setiap payunan langkah kakinya paling tidak bisa mencapai dua-tiga kaki. Ilmu meringankan tubuh semacam ini memang pernah dibicarakan orang persilatan di masa lalu. Tapi orang yang benar-benar pemah menyaksikan dengan matu kepala sendiri mungkin cuma beberapa orang saja poing segera mengikuti di belakangnya. Sambil mengembangkan jubah panjangnya, poing melayang di tengah udara bagaikan seekor Raja Wali Sakti. Satu kali dia pernah menggunakan gerakan itu untuk melewati sebuah lembah lebar di puncak gunung Hoasan. Dan inilah ilmu sakti andalannya, juga merupakan ilmu meringankan tubuh yang jarang dijumpai dalam dunia persilatan. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh ini, nama poing pemah berada pada urutan keempat tapi sekarang, poing harus mengerahkan tenaga yang paling besar untuk bisa mengikuti di belakang orang itu dengan susah payah. Orang itu sama sekali tidak berpaling, katanya dengan suara hambar, Belakangan ini kau terlalu banyak mencampuri urusan tetek benek. Selain kelewat banyak bertaruh, kau pun kelewat banyak minum. Tampaknya kau harus pulang bersama aku untuk makan berpantang selama beberapa hari, poing segera tertawa. Kau makan barang tak berjiwa, aku makan daging. Kau menikmati kehidupan yang tenang dan tak terganggu banyak urusan, aku lebih suka hidup dengan urusan tetek beneku. Lebih baik kita berdua saling mempertahankan kehidupan semula, kalau ditingjau dari nada pembicaraan ini, jelas mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. Bukan saja saling mengenal, bahkan sudah kenal sangat lama. Hubungan mereka pun amat akrab. Siapakah orang ini? Mungkinkah dia adalah salah satu dari tiga tauke yang mengadakan sarang perjudian? Mereka berhenti di atas gunung-gunungan di tengah sebuah kebun bunga. Kebun bunga itu indah sekali, aneka jenis bunga yang sedang mekar menyiarkan bau harum semerbak. Di seberang gunung-gunungan itu adalah sebuah ruang yang sangat indah, perabot dalam ruangan itu hampir semuanya diatur dengan rapi dan bersih, sepasang lian tergantung di sisi pintu, mabuk arak membuat kuda jempolan harus dicambuk, kasih cinta yang terlambat membuat wanita cantik terbengkalai, di atas meja tersedia arak. Tak banyak jumlah arak itu tapi baunya sangat kental. Tersedia pula hidangan sayur, semua hidangan sedikit jumlahnya tapi dibuat sangat lezat. Lelaki setengah umur itu kini telah berubah menjadi tinggi besar dan sangat kekar, dan wajahnya pun ikut berubah. Kalau semula dia mempunyai wajah yang sangat bersahaja, sekarang telah berubah menjadi begitu angker dan penuh ngibawa. Wajah itu membawa hawa pembunuhan yang sangat gelap, bagaikan awan gelap yang menyelimuti angkasa menjelang datangnya hujan badai, membuat dada orang yang melihatnya terasa seperti terhimpit. Poing memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu. Sebentar dia pandang orang itu, sebentar mengawasi arak dan sayur yang ada di atas meja, lalu sambil menghela nafas panjang gumamnya, kelihatannya belakangan ini kau makan lebih sedikit. Semenjak si Yehang ing mati karena penyakit ginjal, aku memang makan i-ebi sedikit. Tapi tidak makan toh tidak bisa, sahut orang berbaju abu-abu itu sambil tertawa. Sungguh tak disangka penyakit ginjal adalah penyakit yang susah diobati, kalau begitu seharusnya kau tetap tinggal di atas gunung untuk mententeramkan hati. Kemunculanmu kali ini betul-betul membuat aku terperanjat, kata Poing kemudian setelah berhenti sejenak, kembali lanjutnya, melihat kehadiranmu dalam persoalan ini, aku lihat kasus ini tampaknya jauh lebih serius. 10% daripada apa yang kubayangkan semula, bukan hanya 10%, paling tidak 6-70% lebih serius daripada apa yang kau pikirkan. Tiba-tiba ia bertanya lagi kepada Toing, kau sempat lihat tidak siapakah kakek kecil yang nyaris terguyur air mendidih tadi? Tentu saja di atas tak berakal terguyur air mendidih, sahut Toing sambil mengangguk. Jika siowhun siowcing iei, si baju hijau pembetot sukma, sampai mati terguyur air mendidih, wah, itu baru satu kejadian yang sangat menggelikan si baju hijau pembetot sukma, si jubah merah pencabut nyawa. Sedikit sekali orang dalam dunia perselatan yang bisa sejajar nama besarnya dengan kakek keli si jubah merah, apalagi bila urutan namanya masih di atas orang ini. Bisa dibayangkan sampai di mana kehebatan ilmu silat yang dimiliki si baju hijau pembetot sukma. Kepandayan apa yang sebenarnya dia miliki? Tak banyak orang perselatan yang mengetahui hal ini, sebab kepandayan yang dia kuasai benar-benar kelewat banyak. Hampir semua aliran ilmu silat yang ada di dunia kangong saat ini diketahui olehnya, terutama dalam hal ilmu melepaskan senjata rahasia dan keterampilan lainnya. Si Kim Hoat menaruh nama besarnya pada urutan kedua dari jago paling tangguh di kolong langit. Ilmu bersalin rupa yang dia miliki pun termasuk nomor wahid. Tak disangkal kawanan jago tangguh yang hadir dalam warung teh itu hampir semuanya telah dirubah identitasnya. Oleh sebab itulah pertanyaan yang hendak diajukan poin sekarang adalah, apakah dia dan mereka adalah satu kelompok benar? Bagaimana mungkin kawanan jago yang selama ini malang melintang sendirian dan selalu meletakkan matanya di atas ubun-ubun? Bisa satu kelompok dengannya? Karena mereka mempunyai satu organisasi yang istimewa dan orang-orang itu adalah anggota organisasi itu. Benar organisasi ini bisa menjaring begitu banyak jago tangguh, bahkan sampai si baju hijau pembetut sukmap pun, termasuk satu di antaranya. Kehebatan dan kedasyatan organisasi ini benar-benar mengerikan kata poin sambil Menghelah nafas Kelihatannya, belakangan ini aku memang terlalu banyak mengurusi masalah tetek bengek sehingga munculnya satu organisasi yang begitu dasyat pun sampai tak kedengaran setelah termenung sejenak. Kembali tanyanya, dengan hadirnya mereka semua di sini, jelas menunjukkan kalau organisasi misterius itu telah bersiap-siap ikut campur dalam kasus ini. Tapi kenapa mereka harus mencampuri urusan ini? Orang berbaju abu-abu itu tidak menjawab. Pertanyaan ini harus dijawab poin sendiri, dan pertanyaan ini hanya ada satu jawabannya. Mereka campur tangan dalam kasus ini karena si pembunuh juga merupakan anggota dari organisasi ini dengan kening berkerut poin. Dan berkata lagi, jika jagoan macam si Yau Ching pun sudah ikut campur datang kasus ini, kelihatannya akan menjadi sangat sulit bila kita hendak mengusik pembunuh yang sesungguhnya. Orang berbaju abu-abu itu tertawa hambar. Pikiranmu kelewat jauh, katanya. Hingga sekarang kita masih belum tahu siapakah pembunuh yang sebenarnya. Dari mana kita bisa mengusiknya berarti kau pun menganggap Tia Si Yau Ching bukan pembunuh yang sebenarnya orang berbaju abu-abu itu seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi kemudian ditahan kembali. Mendadak wajahnya kelihatan sangat letih hingga paras mukanya ikut berubah semakin menghitam. Tiba-tiba dia ulapkan tangannya sembari berkata, aku sangat lelah, kau boleh pergi, pergi kemana mencari Tia Si Yau Ching sesungguhnya dia memang harus segera mencari Tia Si Yau Ching. Banyak persoalan dan teka-teki yang baru bisa dipahami dia bertemu dengan pemuda itu, tapi apakah tidak kelewat pagi untuk pergi mencarinya sekarang? Yang tanya poin apa tidak lebih baik menunggu setelah hari gelap nanti kalau menunggu sampai malam nanti, penjagaan di tempat itu akan semakin ketat dan gawat. Kalau pergi sekarang justru di luar dugaan mereka, kata orang berbaju abu-abu itu menjelaskan. Apalagi orang yang sedang dipenjara persis di sebelah kamar tahanan itu adalah seorang perampok ulung yang sudah mengundurkan diri. Harta kekayaannya sangat banyak, maka dia sudah menyogok semua pegawai dan penjaga yang berada dalam penjara itu. Tiap hari ada orang rumah yang datang mengirim sayur dan arak. Bila kau bisa temukan care, terbaik untuk menggantikan petugas penghantar makanan, rasanya tak sulit bagimu untuk bisa bertemu dengan Tia Si Yau Ching Poing menghela napas panjang. Penyakitmu membutuhkan banyak waktu untuk beristirahat. Alangkah baiknya jika kau tak usah banyak berpikir. Kalau kali ini kau tak perlu turun tangan, lebih baik jangan ikut-ikutan. Orang berbaju abu-abu itu tertawa angkuh, sahutnya, bukan urusan yang mudah untuk memaksaku ikut-ikutan. Apalagi di kolong langit saat ini tinggal berapa orang saja yang pantas untuk bertanding denganku. 13. Serangan kilat sesuai dengan rencana yang dibuat orang berbaju abu-abu itu, dengan sangat mudah Poing berhasil menemukan Tia Si Yau Ching. Satu-satunya masalah yang patut disesali adalah Tia Si Yau Ching enggan bertemu dengannya ruang penjara yang dihuni Tia Si Yau Ching berhubungan dengan kamar penjara yang dihuni perampok ulung itu. Biarpun ilmu silat yang dimiliki perampok itu tidak hebat, tapi kera kerjanya sangat mengagumkan. Selama 20 tahun malang melintang di kalangan liokling, harta kekayaan yang berhasil dihimpunnya sudah amat banyak. Setelah mengundurkan diri, dia pun pandai menyembunyikan ketenarannya. Oleh sebab itu orang persilatan banyak yang mengira dia sudah lenyap tak berbekas siapa tahu begitu Foa Kisen tiba di kota Cilem dan menjadi pembesar di kota itu, ekor resehnya segera terbongkar. Tidak sampal setengah bulan, dia sudah berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Ternyata dia kenal dengan Poing sekalipun harus mengamatinya sampai lama tapi pada akhirnya dia mengenali juga. Begitu mengenali siapa yang berada di hadapannya, perampok itu jadi ketakutan setengah mati, sampai-sampai kakinya jadi lemas semua. Apa saja yang ditanyakan Poing, dia langsung jawab dengan. Jelas menurut penuturannya semenjak Tia Siat Ticing masuk ke dalam ruang penjara, dia tak pernah mengucapkan sepatah katapun. Bahkan dia selalu mogok makan maupun minum. Itulah sebabnya kondisi tubuhnya saat ini sangat loyo dan tak bertenaga. Menurut kondisi yang ada saat ini, rasanya memang tak ada orang lagi yang bisa menyelamatkan jiwanya jika seseorang sudah punya niatan untuk mati, siapa pula yang bisa selamatkan jiwanya? Poing tidak segera pergi walaupun menghadapi kenyataan seperti ini. Dia malah mengambil bangku yang biasa dipakai sipir penjara dan duduk di pintu masuk penjara. Sipir penjara yang ada di kamar sebelah buru-buru menuangkan secawan air teh untuknya. Poing duduk dengan santainya di atas bangku sambil menikmati air teh panas. Dia seperti sedang menunggu kedatangan seseorang. Selama ini, hanya si perampok yang berbicara terus sementara Tia Siaw Cenik hanya duduk di sudut ruangan. Jangan lagi bicara, mengangkat kepalanya pun tidak. Lewat beberapa saat kemudian, tiba-tiba Poing berseru, akhirnya kau datang juga, aku tahu kau pasti akan datang kemari yang muncul memang foa kiseng. Dia masih mengenakan jubah kebesarannya sebagai pembesar eselon 4, tapi kopiah kebesarannya telah dicopot dan berada di tangannya. Lagi-lagi kau yang berhasil menangkan pertaruhan ini, makanya aku khusus kemari untuk mempersembahkan kopiah kebesaran ini kepadamu, EHM. Tampaknya kau sudah ikhlas dengan kekalahan ini, biarpun aku kalah bertaruh hingga mesti kehilangan kopiah kebesaran, masih untung ada barang lain yang belum sampai kalah ku pertaruhkan, ujar foa kiseng sambil tertawa. Nyawaku belum sampai kalah dipertaruhkan setiap orang hanya memiliki selembar nyawa, apa gunanya kau pertahankan nyawamu itu Poing sengaja bertanya. Memangnya kau ingin beradu nyawa padahal dia sama sekali tak membayangkan kalau foa kiseng bakal beradu nyawa. Beradu nyawa hanya perbuatan orang. Tolol, seorang jagoan yang benar tangguh jarang sekali melakukan perbuatan ini tapi kali ini, foa kiseng telah melakukannya. Tak bisa dipungkiri dia memang terhitung seorang jagoan yang berilmu tinggi, bahkan termasuk jagoan kelas 1 di dunia. Tapi begitu serangan dilancarkan dia selalu menggunakan serangan-serangan maut yang mengadu jiwa. Ketika jurus serangan macam itu digunakan dalam ruang penjara yang sempit, maka ancaman bahaya yang tercipta pun semakin mengerikan Poing tidak menjadi terdesak karena serangan lawan. Sambil mengembangkan bajunya hingga tubuhnya melambung di udara bagai sayap burung elang, ia seperti daun bakau yang terombang ambing oleh arus laut, Setiap saat seperti dapat berputar menuju ke arah yang berbeda, bahkan seringkali melancarkan serangan dari sudut yang mustahil bisa dilakukan kebanyakan orang. Ketika gerakan tubuh semacam ini dikembangkan di dalam tempat yang sempit, maka kekuatan yang timbulun semakin mencengangkan hati. Tia Siau Cnik belum juga berpaling, sebaliknya perampok yang berada di ruang sebelah sudah dibuat terperangah dan berdiri tertegun. Dalam 3-5 gebrakan kemudian, Poing telah sekali berhasil mendesak Foaki sehingga tak sanggup melancarkan serangan balasan. Dia tampak mulai keteter dan segera akan mengalami kekalahan total. Tapi Poing tak pernah melancarkan serangan yang mematikan. Seakan-akan tak disengaja dia selalu mendesak Foaki sehingga mundur berulang kali, tapi setiap kali selalu menyediakan jalan kehidupan baginya. Pada saat itulah pintu kamar dari ruang penjara di sebelah ruang Tia Siau Cing tiba-tiba terbuka lebar, si perampok yang sudah lama mengundurkan diri dari Lioklin dan selama ini hanya berdiri, tertegun itu tiba-tiba melompat keluar bagai seekor harimau kelaparan. Bahkan dengan ilmu Pan El Kang, ilmu cakar harimau, yang jauh lebih hebat dari Eng Jiao Kang, dia serang urat nadi di kening kiri Poing yang menonjol keluar. Sipir penjara yang tadi menuangkan air teh untuk Poing pun kini ikut melancarkan serangan kilat. Kepandayan silat yang dia gunakan adalah sejenis ilmu pukulan keras yang mengandung tenaga lunak. Di antara jurus-jurus serangan yang sebentar lembek bagai setera, sebentar keras bagai baja itu, dia selitkan juga ilmu-ilmu pukulan sejenis haun yang sinciang dari aliran mokau. Kemungkinan besar orang ini adalah sisa-sisa pengikut aliran mokau di masa silam. Orang ketiga menerjang masuk dari luar pintu, ilmu silat yang digunakan adalah ilmu pukulan Kim Kong Chiang yang berhawa pukulan keras. Deruan angin pukulan yang tajam dan kuat hampir menutup seluruh jalan mundur. Poing ketiga orang ini bukan saja memiliki ilmu silat yang hebat, serangan yang mereka lancarkan pun sama sekali di luar dugaan. Dalam sekilas pandangan saja Poing segera mengenali mereka adalah orang yang pemah muncul di warung teh tadi, bahkan paling tidak ia berhasil mengetahui asal usul ilmu silat yang digunakan kedua orang itu setelah mereka munculkan diri, mungkinkah si baju hijau pembetut Sukma juga akan segera menampilkan diri? Persoalan inilah yang sesungguhnya amat dikhawatirkan. Poing sangat tidak beruntung apa yang paling dikhawatirkan justru segera akan terjadi. Di atas bangku panjang yang tadi didudukinya, tiba-tiba sudah bertambah dengan seseorang. Orang itu adalah seorang kakek kecil yang sangat sederhana. Melihat kemunculan kakek kecil itu, Poing sangat terperanjat. Foal Kiseng segera memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari ruang penjara siapapun orangnya, bila dia sudah tahu asal usul yang sebenarnya dari kakek kecil itu, mereka pasti akan dibuat terkesiap setelah menyaksikan kemunculannya. Sementara itu Poing tak mampu mencegah kepergian Foal Kiseng. Dia pun tak mampu melakukan pengejaran, sebab semua jalan perginya telah dihadang orang. Terdengar kakek kecil itu dengan menggunakan suaranya yang tinggi melengking dan sangat aneh bertanya kepada Poing, Poto atau Ke, apakah kau sudah teringat akan sesuatu soal apa semua orang berkata, tempat di mana aku pernah kunjungi, semua barang yang ada di situ kemungkinan besar beracun. Apakah kau percaya dengan cerita ini? Tentu saja percaya apakah kau tidak berpikir, kemungkinan besar dalam air teh yang kau minum tadi juga mengandung racun mungkin saja tampaknya kau telah menghabiskan air teh tersebut. Apa sedikitpun kau tidak merasa takut ooooh, takut sekali namun sikap maupun gerak-gerak Poing masih amat santai, tak sedikitpun perasaan takut yang dia perlihatkan. Justru karena takut maka aku telah bertindak sangat hati-hati, kata Poing santai. Karena aku sangat berhati-hati, maka air teh yang kau berikan tadi sama sekah takku minum biar cuma satu tegukan pun lama sekah kakek kecil itu mengawasi wajahnya, tiba-tiba ia tertawa terkekeh, kemudian dia ambil keluar kantung berisi tembakau dan mulai menyulut huncue yang berada di tangannya. Asap putih yang tebal dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya dari balik asap huncuenya yang putih tebal itulah kembali dia berkata dengan suara yang aneh, seperti suara kaca yang bergesekan dengan benda logam. Tahukah kau bahwa aku masih memiliki sejenis bukpa pemabuk yang sangat beracun? Dupa pemabuk itu bemama cap li siowhun cing iesan, bubuk hijau pembetot sukma sejauh sepuluh li, ya, aku pemah dengar nama itu. Kira-kira kau takut tidak jika dalam huncue aku ini telah ku taruh bubuk hijau pembetot sukma itu ah? Takut, takut sekali sayang sekali, walaupun kau takut tapi tak mampu kabur dari sini. Sekalipun kau bisa menahan nafas, sampai berapa lama kau bisa tahan nafasmu itu yaa, aku memang sedang menguatirkan persoalan ini, lantas apa rencanamu selanjutnya sekarang aku belum menemukan care terbaik untuk menghadapi ancaman itu, ujar poin sambil menghela nafas. Bila sampai akhirnya aku tetap gagal menemukan care yang terbaik, yah, apa boleh buat? Terpaksa aku biarkan kau meracuni aku sampai mati sambil tertawa terkekeh-kekeh kakek kecil itu manggut-manggut, sahutnya, bukan suatu kejadian yang sulit untuk mati terkena racunku. Bila kau menahan nafas, mungkin masih bisa bertahan beberapa saat lagi. Tapi kini, kau bicara melulu, aku khawatir, belum selesai perkataan itu diucapkan, tubuh poin sudah mundur dengan langkah sempoyongan. Mukanya yang semula merah kini telah berubah jadi pucat-pias terdengar kakek kecil itu berkata lagi, Tapi kau tak perlu khawatir, aku tak akan meracunimu hingga mati. Paling banter aku hanya akan membuat kau pingsan berapa saat. Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya, bahan obat-obatan yang dibutuhkan untuk membuat bubuk hijau ini mahal harganya. Aku tak tega untuk memakainya terialu banyak, poin sudah tak sanggup berbicara lagi. Mungkin apa yang diucapkan si kakek kecil itu sudah tak terderigar lagi olehnya. Tiba-tiba terdengar seseorang berseru sambil tertawa tergelak, Hahaha, ternyata poin yang begitu menggemparkan sungai telaga tak lebih hanya begitu saja suara tertawa itu sangat keras dan nyaring, penuh rasa bangga dan nada mengejek. Tapi rasa bangga itu hanya berlangsung sekejap. Tiba-tiba terlihat poin yang setengah sadar itu sudah tertawa keras sambil melejit ke udara, kemudian dengan menggunakan gerakan seekor Raja Walida meluncur melewati atas kepala kawanan jago itu. Begitu berhasil melewati para jago, dengan gerakan selicin ikan yang berenang dalam air, dia melejit keluar dari ruang penjara melalui sudut yang tak terduga siapapun. Tahu-tahu dia sudah lolos dari kepungan mereka. Orang yang semula tertawa mengejek, kini tak sanggup tertawa lagi. Sementara si kakek kecil segera berseru sambil tertawa terkekeh-kekeh, Hahaha, mesti diakui poin yang tersohor di kolong langit memang punya ilmu andalan. 14. Hukuman mati Bagi poin, bukan pekerjaan yang terlalu sulit bila ingin kabur dari tempat itu, entah mau kabur ke arah manapun. Bahkan ada banyak orang yang beranggapan bahwa di kolong langit saat ini tak ada tempat yang mampu menahan dia, juga tak seorang manusia pun yang sanggup menghalangi dia. Padahal kakek yang dia gunakan adalah sebuah kakek yang sederhana, tapi justru kakek yang paling sederhana memberikan hasil yang paling manjur. Tidak terkecuali kali ini. Biasanya, orang yang berhasil kabur dari cengkeraman maut si baju hijau pembetot sukma pasti akan mengalami perubahan besar. Berubah dari seorang manusia hidup menjadi sesosok mayat hidup. Tapi tidak demikian dengan poin setelah berhasil kabur dari cengkeraman maut itu, dia tetap sehat walafiat tak kekurangan apapun. Hanya butuh waktu satu sentilan jari dia telah berhasil lewos dari kamar penjara dan tiba di halaman luar. Tapi dengan cepat dia telah melihat seseorang, seseorang yang sama sekali tak terduga bisa terlihat pada saat dan keadaan seperti ini. Dia telah melihat fo'a kiseng halaman luas itu merupakan halaman yang khusus dipakai untuk menyimpan kafu bakar serta batu arang. Persis di tengahnya tumbuh sebuah pohon besar. Ketika itu fo'a kiseng sedang berdiri seorang diri di bawah pohon. Orang yang tadi masih menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya untuk meloloskan diri, sekarang justru berdiri santai di bawah pohon, sama sekali tak terlihat ada maksud atau niat untuk melarikan diri. Bahkan sangat mirip pada saat ini, di tempat ini dia sedang menanti kedatangan seseorang. Siapa yang dia tunggu? Po'ing ingin sekali menghampiri untuk menanyakan hal ini sampai jelas. Tapi belum sampai dia bergerak, ada seseorang bergerak lebih cepat darinya, seorang pemuda tampan bertubuh tegap, berpakaian rapi dengan kecepatan tinggi telah muncul ke hadapan fo'a kiseng. Gerakan tubuh orang itu sangat cepat. Belum sempat po'ing mengetahui siapa gerangan orang itu, dalam sekejap metu dia. Telah tiba di hadapan fo'a kiseng. Bahkan sambil tersenyum telah menyapa pembesar eselon 4 ini. Fo'a kiseng tampak balas menyapa, bahkan mulai berbicara. Tampaknya mereka sudah saling kenal, bahkan akrab sekali hubungannya. Sayang jarak po'ing dengan mereka jauh sekali, apalagi nada bicara mereka berdua amat rendah dan lirih hingga sulit bagi po'ing untuk mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Dia hanya melihat paras muka kedua orang itu sangat gembira. Berapa saat kemudian, kira-kira mereka telah berbicara sebanyak belasan kata, tiba-tiba pembicaraan berakhir. Po'ing ingin sekali maju menghampiri mereka. Dia ingin tahu siapakah pemuda itu. Tapi akhirnya niat itu diurungkan, sebab secara lamat-lamat dia sudah bisa menduga siapa gerangan pemuda itu. Tampaknya pemuda itu segera akan berlalu, tiba-tiba dia membalikan badan dan mengatakan sesuatu lagi kepada Fo'a Kiseng. Untuk sesaat lamanya Fo'a Kiseng nampak ragu, dia seperti sedang mempertimbangkan jawaban apa yang harus diucapkan. Pada detik itulah mendadak pemuda itu mencabut keluar sebila pisau belati, dengan metap pisau yang berkilat setajam halilintar. Dia tusuk ulu hati Fo'a Kiseng kuat-kuat raut. Muka Fo'a Kiseng segera mengejang keras. Rasa terkejut bercampur ngeri segera membayangi wajahnya. Tapi dengan cepat perasaan kaget berubah jadi rasa takut yang luar biasa. Pemuda itu masih berdiri tenang di tempat. Ia sedang memandang lawannya dengan pandangan sangat dingin, tak terlintas pikiran untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Apakah dia tidak khawatir Po'ing menuntut pertanggungan jawabannya dalam pada itu sekujur tubuh Fo'a Kiseng telah mengejang keras, dia seperti ingin menjerit minta tolong tapi sayang otot enggorokannya sudah mulai mengejang juga. Tak setitik suara pun yang sanggup diucapkan. Terpaksa ia berpaling ke arah Po'ing, memandangnya dengan sinar mata penuh permohonan, minta belas kasehannya untuk menolong jiwanya. Dalam keadaan seperti ini, bila Po'ing masih tetap berlagak pilon, tidak bertanya juga tidak mendengar, maka pastilah Po'ing adalah seorang yang sudah mati. Yang lebih aneh lagi ternyata pemuda itu masih belum punya niat untuk pergi. Dari situ, malahan dengan ramah dan penuh sopan santunda menyapa, apakah cuan adalah Po'ing Sian Seng ya? Akulah Po'ing barusan Po Sian Seng telah melihat bagaimana aku membunuh orang dengan pisau, tapi sikapku hingga kini masih tetap tenang seolah-olah tak ada kejadian apapun. Tentunya kau merasa agak heran bukan betul, aku memang merasa heran, tahukah Po Sian Seng, kenapa aku masih tetap bersantai ria walaupun baru saja membunuh seseorang tidak tahu. Bukan cuma tak tahu, menebak pun tak bisa, aku bisa membunuh tanpa harus khawatir lantaran kedudukanku. Oh ya aku dari Marga Leng Bemama Giyok Hang, komandan polisi dari sektor kriminal. Pembunuhan yang kulakukan semuanya sesuai dengan prosedur hukum, temiat tak anak muda ini adalah jago nomor wahid dari golongan Laksan Bun, komandan polisi Leng Giyok Hang. Tapi Po Ing tidak merasa tercengang, sebab hal ini sudah terduga olehnya sejak awal kejadian. Sekalipun kau adalah seorang komandan polisi dari sektor kriminal, rasanya tak ada hukum yang mengatakan bahwa seorang komandan polisi boleh sembarangan membunuh, kata Po Ing kemudian. Biarpun dia seorang petugas hukum, jika melanggar peraturan dengan melakukan pembunuhan, dia tetap harus menerima hukuman, tentu saja ini tergantung pada siapa yang telah dibunuh, jelas Leng Giyok Hang. Bila orang itu adalah seorang buronan kelas kakap, bukan saja tak berdosa, bahkan bisa peroleh pahala besar. Fo Aki Seng adalah seorang pejabat tinggi Eselon IV, dosa apa yang telah dia lakukan. Sekalipun dia telah bersalah, sepantasnya kalau hukuman dijatuhkan setelah melalui persidangan yang adil, Leng Giyok Hang tidak langsung menjawab, dari sakunya dia keluarkan secarik surat perintah, surat perintah yang sangat resmi dari kerajaan. Segera tangkap buronan kelas kakap Fo Ait Hwi, nama lain Fo Aki Seng. Tak perlu melalui persidangan, segera laksanakan hukum mati di tempat dalam. Surat perintah itu bukan saja dilengkapi dengan cap jabatan pembesar perbagai provinsi, disahkan juga oleh menteri kehakiman. Cukup tidak surat perintah ini tanya Leng Giyok Hang kemudian. Ya, cukup biarpun Fo Aki Seng adalah seorang pejabat tinggi negara dengan pangkat setingkat Eselon IV, tapi dia mempunyai sisi lain. Dulu dia adalah seorang perompak ulung yang biasa manggal di seputar sungai Huang Ho. Bukan saja menguasai ilmu silat tinggi, ilmu dalam airnya pun sangat mahir. Setelah menghela nafas panjang, kembali Leng Gok Hang melanjutkan, orang ini menguasai bun, sastra, maupun bu, ilmu silat, secara mahir. Sesungguhnya dia termasuk seorang jago berbakat alam yang langka di dunia persilatan saat ini, Po Ing ikut menghela nafas. Sayangnya bila harus dibandingkan dengan seseorang yang lain, dia masih ketinggalan jauh sekali, katanya, siapa yang kau maksud Kasehut Po Ing Hambar? Bila dia lebih tangguh darimu, bagaimana mungkin bisa berakhir tragis di tanganmu berbicara sampai di situ dia tidak melanjutkan lagi, hanya serunya, selamat tinggal tiba-tiba Leng Giyok Hang berseru, Po Sian Seng, kelihatannya urusan di sini telah selesai semua. Mau kemana kau aku harus pergi menengok seseorang, seorang yang tak berfernama Leng Giyok Hang tertawa. Orang yang tak berfernama rasanya selalu lebih menakutkan daripada orang yang bernama itu sih tergantung. Tergantung-tergantung siapakah orang tak bernama itu. Seringkali ada manusia tak bernama yang menemui ajalnya sebelum menyadari apa yang telah terjadi, itu pun tergantung. Selaleng Giyok Hang, tergantung siapakah manusia tak bernama itu. Setelah berhenti sejenak, terusnya, aku kenal dengari seorang manusia tak. Bernamalah pernah membantai 13 orang jago silat yang menggetarkan sungai telaga dalam-dalam waktu sekejap mata. Poing menatapnya tajam-tajam, lalu tanyanya perlahan, bukankah manusia tak bernama yang kau maksudkan adalah dirimu sendiri Leng Giyok Hang tertawa. Aku hanya tahu, di kolong langit saat ini hanya ada dua orang manusia tak bernama yang paling menakutkan. Oh ya konon, dari tiga orang tua atau kepemilik rumah perjudian, dua di antaranya adalah manusia tak bernama. Mereka bisa membantai orang hanya dalam waktu satu kedipan mati saja. Oh tanda seru kembali Leng Giyok Hang tertawa. Lanjutnya, untung sekali kau bukanlah satu di antara kedua orang itu. Sebab kau adalah orang kenamaan, orang yang sangat ternama. Poing tertawa tergelak. Tepat sekali perkataanmu itu, katanya. Tak malu kau menjabat sebagai seorang komandan polisi dari sektor kriminal. Sayangnya ada satu head yang masih belum kau pahami soal apa mendadak. Poing menghentikan gelak tertawanya, lo sepatah demi sepatah. Kata lanjutnya, orang yang ternama pun sama saja bisa membunuh orang Leng Giyok Hang. Tidak bicara lagi, sementara Poing juga tutup mulutnya. Mereka berdua saling berpandangan dengan metel, tajam, namun wajah mereka tidak menampilkan hawa nafsu membunuh yang menakutkan. Angin musim gugur selalu berhembus kencang, jauh lebih kencang dari hembusan angin di musim lain. Deru angin yang kencang membuat daun kering pada berguguran. Dalam suasana yang membeku itulah kedua orang itu saling berpandangan tanpa melakukan sesuatu gerakan pun. Sampai lama kemudian akhirnya Leng Giyok Hang menghembuskan napas panjang, katanya, jangan sekarang, saat ini tidak cocok. Kalau ingin bertarung seru, lebih baik pilih waktu yang lebih tepat, kemudian setelah berhenti sejenak, lanjut nefa, sebelum menghitung saat yang baik, Sebelum memilih tempat yang menguntungkan, pertarungan jangan dilakukan. Apalagi kalau hawa nafsu membunuh belum muncul, lebih baik pertarungan ditunda, poin sangat setuju dengan ucapan itu. Bila harus turun tangan di saat tak ingin turun tangan, kekalahan pasti akan terbentang di depan mata, untungnya, cepat atau lambat, suatu saat nanti pertarungan pasti dapat dilangsungkan, Semua orang persilatan tahu kalau Po Sian Seng amat jarang turun tangan. Selama 20 tahun malang melintang dalam dunia persilatan, dia hanya tiga kali bertarung, kata Leng Giyok Hang. Tapi kau tak usah khawatir, aku pasti akan memberi kesempatan kepadamu untuk bertarung melawanku. 15. Analisis saat ini tengah hari sudah menjelang tiba. Setelah beristirahat hampir satu jam lamanya, kakek berbaju abu-abu yang tak berfernama itu sudah nampak lebih segar. Paras mukanya sudah mulai memerah, sementara jidatnya yang semula kehitam-hitaman, kini sudah nampak pantulan cahaya. Dia sedang bersantap, semua bahan makanan yang disantapnya telah melalui seleksi yang amat ketat. Tak boleh kelewat berminyak, juga tak boleh sama sekali tak berminyak. Tak boleh kelewat berprotein, tapi juga tak boleh kekurangan protein. Hidangan sebangsa daging-dagingan serta kacang-kacangan tidak boleh makan kelewat banyak, tapi juga tak boleh kekurangan. Sedang minuman sebangsa arak jangan lagi diminum, disentuh pun jangan penyakit ginjal atau lever memang penyakit yang sangat merepotkan. Selama ini dia jarang sekali melakukan perjalanan dalam dunia perselatan. Hal ini dikarenakan sepanjang tahun ia selalu bertarung melawan keganasan penyakit itu. Mengenai hidangannya, Poing sama sekah tak tertarik. Seringkali dia merasa keheranan bagaimana mungkin seseorang bisa melanjutkan hidup hanya mengandalkan bahan makanan semacam ini. Manusia berbaju abu-abu itu melahap hidangannya dengan penuh nikmat. Katanya, jika kau menganggap jenis makanan ini sangat lezat maka makanan itu akan sangat lezat kalau dimakan, inilah prinsip hidup yang selalu dipegangnya. Ketika Poing muncul di situ, dia baru saja selesai melahap satu piring biangun yang dimasak dengan terong. Kepalanya segera didengahkan. Apakah kau telah berjumpa dengan Tia Siao Ching? Tanya, sudah jawab Poing sayangnya dia seperti tidak melihat kehadiranku. Bagaimana dengan Wanwan? Sudah mendapat kabar beritanya sama sekah belum? Poing menggeleng. Tapi aku telah bertemu dengan Fo Aki Seng serta Leng Giok Hang. Si baju hijau pembetut sukma ternyata muncul juga di situ. Ilmu bersalin rupa yang diakuasai benar-benar nomor wahid di kolong langit. Sampai sekarang aku masih belum melihat wajah aslinya, semua persoalan itu sama sekali tidak ditanggapi orang berbaju abu-abu itu sebagai hal yang luar biasa. Sebaliknya pertanyaan yang diajukan orang berbaju abu-abu itu justru sangat mencengangkan hati. Bagaimana dengan Fo Aki Seng tanyanya kepada Poing? Fo Aki Seng sudah mati di tangan Leng Giok Hang atau di tangan si baju hijau Poing termasuk orang yang jarang terkejut, tapi kali ini dia benar-benar terkesiap. Serunya tak tertahan, dari mana kau bisa tahu kalau Fo Aki Seng telah mati di tangan orang lain? Orang berbaju abu-abu itu tertawa. Banyak persoalan di dunia ini hampir semuanya selalu begini, yang sepantasnya mati memang seharusnya segera mati, yang terlalu banyak mengetahui persoalan juga harus segera mati, setelah berhenti sejenak, terusnya, Fo Aki Seng dan Wan Wan adalah mereka yang terlalu banyak tahu tentang persoalan ini. Apalah yang mereka ketahui? ditanya Poing tak tahan. Orang berbaju abu-abu itu tidak menjawab, dia malah balik bertanya, apa saja yang telah kau ketahui? Poing termenung dan mulai berpikir, lewat lama kemudian dia baru menjawab, aku tahu sejak permulaan mereka sudah keliru, bukan saja keliru pilih orang. Juga keliru memilih jalan lanjutkan, mereka selalu menganggap Tia Xiao Qing dan Ang Ang adalah sepasang kekasih yang sedang memadu cinta. Ang Ang terpaksa kawin dengan orang lain hanya lantaran Sam Kaunai-Nai tidak setuju dengan perkawinan mereka. Kemudian setelah menikah ia mengalami lagi nasib yang tragis. Dalam keputus asaan dan kekecewaannya akhirnya dia menceburkan diri menjadi seorang pelacur, kenapa dia tidak melakukan pekerjaan lain, tapi ngotot menjadi seorang pelacur. Maksudmu kenapa tidak menjadi nikoh saja? Sama-sama jauh dari pergaulan orang banyak mungkin. Sayang apa yang kita bayangkan selama ini keliru besar, kata Poing Ang Ang bisa terjun sebagai pelacur. Bukan lantaran kegagalannya Kaunai dengan Tia Xiao Qing, tapi semuanya disebabkan Tuan Muda Pek, Pek Siankui Pek Siankui adalah suami Ang Ang. Dia adalah keturunan dari Pek Samya dari Hang Yang Samyu, jelas Poing setelah tarik napas panjang. Kembali lanjutnya, keluarga Pek adalah sebuah keluarga persilatan kenamaan di wilayah Kousiok. Semenjak kecil Tuan Muda Pek adalah seorang bocah ajaib. Sayang kepandayan yang dipelajari bukan ilmu silat, melainkan sastra, membuat syair, menhim, melukis dan berpantun. Untuk ukuran sebuah keluarga yang termasur karena ilmu silatnya, bocah semacam ini dianggapnya sebagai anak yang puthau, anak tidak berbakti yang merusak citra keluarga. Oleh sebab itu semua orang beranggapan perkawinannya dengan Ang Ang tidak harmonis. Ang Ang pasti tak puas dengan kemampuan suaminya, karenanya setelah ditinggal mati dan hidup menjanda, ia sama sekali tidak bersedih hati karena perasaan cintanya selerna ini hanya tertambat pada kekasih lamanya Tia Sia L. L. Ching seorang. Setelah tertawa getir, Poing melanjutkan, padahal analisis kita selama ini keliru besar. Oh ya Ang Ang tak pernah memikirkan Tia Sia L. Ching. Hubungan percintaan antara mereka berdua hanya bertepuk sebelah tangan. Hanya Tia Sia L. Ching yang selama ini masih mencintai gadis itu. Sebaliknya Ang Ang tak pernah menanggapinya, dia tak pernah masukkan perasaan cinta pemuda itu ke dalam hatinya padahal orang yang benar-benar dia pikirkan dan perhatikan adalah suaminya Pek Kong Chu, sambung orang berbaju abu-abu itu. Baginya, Tia Sia L. Ching tak lebih hanya seorang sahabat yang tumbuh jadi dewasa secara bersama-sama, walaupun Tia Sia L. Ching sangat mencintainya, tapi dengan hubungan yang sudah terjalin selama ini, tak mungkin dia akan membohongi perasaan pemuda itu. Ang Ang pasti sudah memberitahu Tia Sia L. Ching secara jujur bagaimana perasaan hatinya yang sebenarnya, betul poing mengangguk. Tak mungkin dia tega untuk menembohongi bekas kekasihnya. Dia pasti sudah bercerita secara jujur, ya, memang seharusnya begitu, oleh karena itu, terjunnya Ang Ang sebagai pelacur bukan lantaran masalah Tia Sia L. Ching. Dalam hal ini aku berani memastikannya, lalu untuk siapa dia jadi pelacur tentu saja demi Pek Kong Cu Poing menjelaskan lebih jauh, semenjak kematian Hang Yang Siam Yew secara beruntun, keluarga Pek dari kota KAU Syok sudah tak dikenal sebagai keluarga persilatan yang unggul karena ilmu silatnya. Waktu itu Pek Kong Cu sudah bersiap-siap mengubah citra keluarganya. Dia ingin orang lain mengenali keluarganya sebagai satu keluarga sastrawan yang pandai dalam ilmu bun, sastra. Sayang sekali Pek Siam Yew selama masih berkelana di dalam dunia persilatan banyak mengikat petali permusuhan dengan orang banyak. Tentu saja musuh-musuh Nfa tak mau melewatkan peluang tersebut dengan begitu saja. Akibat Nfa dalam semalaman seluruh keluarga besar Pek telah terbantai habis. Hanya ang-ang seorang yang berhasil meloloskan diri, itu pun berkat pertolongan dari Leng Hau Put Heng yang secara kebetulan sedang berkunjung malam itu. 70 lembar nyawa keluarga Pek tertumpas pada malam itu juga tampaknya tidak banyak orang persilatan yang mengetahui kasus berdarah ini kata orang berbaju abu-abu itu. Ya, hal ini disebabkan si pembunuh melakukan pembantaian dengan sadis dan kejamnya. Kelewat telengas. Bahkan dalam hal ini menyangkut juga nama baik dari kaum wanita yang ada di keluarga Pek. Oleh sebab itu hanya beberapa orang saja yang mengetahui peristiwa ini. Banyak yang tak tega untuk menceritakannya kembali, siapakah pembunuhnya hingga kini siapa pembunuhnya masih merupakan tanda tanya besar, Jawa Toing, pemah ada orang yang melakukan penelitian atas seluruh musuh besar dari Pek Semya semasa hidupnya. Tapi sewaktu terjadinya kasus pembantaian itu, ternyata tak satu pun di antara mereka yang berada di sekitar kota KAU Siok, karena keluarga suami sudah terbantai habis, sedang dia sendiri pun mungkin mengalami pelecehan seks yang sangat memalukan, dalam sedih dan dendamnya maka dia pun terjun sebagai seorang pelacur, kata orang berbaju abu-abu itu. Mungkin inilah sebab utama kenapa Ang-Ang terjun sebagai pelacur kelas tinggi, secara garis besar memang seharusnya begitu, tapi bagaimana kejadian yang sesungguhnya mungkin hanya Ang-Ang sendiri yang bisa jelaskan, menurut pendapatmu masih ada alasan apalagi selain alasan tadi mungkin tujuan yang paling utama kenapa Ang-Ang jadi pelacur adalah untuk mencari jejak pembunuh sesungguhnya. Mencari pembunuh sesungguhnya? Kenapa harus jadi seorang pelacur? Nah, disinilah kunci utama dari semua persoalan. Asal kita temukan Ang-Ang maka semua persoalan akan menjadi jelas, tapi Ang-Ang sudah mati, kalau begitu kita harus mencari orang yang paling dekat dengan Ang-Ang. Wan-Wan betul poing membenarkan. Ada masalah tertentu yang tak mungkin Ang-Ang bicarakan dengan Leng Hau. Put Heng. Hanya di hadapan Wan-Wan ia bisa menumpahkan seluruh isi hatinya. Oleh sebab itu rahasia dari Ang-Ang mungkin hanya diketahui Wan-Wan seorang, sayang sekali Wan-Wan telah lenyap secara tiba-tiba di saat yang paling kritis. Hingga kini tampaknya betul ada yang mengetahui kabar beritanya, kemungkinan besar masih ada seseorang yang tahu. Hanya orang ini yang mengetahui segalanya. Tegas poing siapa yang kau maksud. Fo'a Kiseng kembali poing menjelaskan, sewaktu terjadi peristiwa berdarah pagi itu, hanya Fo'a Kiseng yang berada di gedung seputar tempat tinggal Ang-Ang. Waktu itu kemungkinan besar Wan-Wan sudah merasakan gelagat tidak menguntungkan, maka ia gunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Fo'a Kiseng pasti melihat kejadian ini, maka dia pun menghalangi kepergiannya, bahkan mungkin menyembunyikan dia di suatu tempat yang paling aman. Fo'a Kiseng adalah pembesar kota Cilem, tentu saja dia sangat menguasai medan di sekitar situ. Bukan pekerjaan yang terlalu sulit baginya untuk menyembunyikan seseorang, masuk di akal puji orang berbaju abu-abu itu. Waktu itu asapungul sudah mulai muncul dari dalam gedung, disusul kemudian ditemukannya Tia Siao Ching sambil menggenggam pisau berdarah berdiri di depan Ran Jang Seng korban, bahkan dengan cepat mengakui dia sebagai pembunuhnya lanjut poin setelah kejadian berkembang. Jadi begitu, apapun yang ingin diucapkan Fo'a Kiseng juga tak ada gunanya lagi, maka dia pun membungkam, Ehm, masuk di akal, semenjak kehadiranku di kota Cilem, berulang kali Fo'a Kiseng mencari kesempatan untuk bertemu denganku. Rupanya dia ingin mencari kesempatan untuk membeber rahasia itu kepadaku, kenapa dia tidak langsung saja membawa pergi menemui Wanwan? Kenapa dia malah membawamu ke warung penjual teh itu? Karena dia tahu, di dalam warung penjual teh itu hadir banyak sekali jago. Tangguh yang khusus datang untuk menyelesaikan persoalan ini. Semua orang tak ingin melihat Tia Siao Ching bebas dari sangkaan jelas. Po'ing Fo'a Kiseng sengaja membawaku kesana alasannya tak lain hanya ingin tahu apakah kemampuanku bisa digunakan untuk menghadapi kawanan jago tersebut. Bila kemampuanmu tak sanggup menghadapi mereka, tak ada gunanya Fo'a Kiseng membeber rahasia tersebut kepadamu. Benar, Po'ing mengangguk. Fo'a Kiseng memang seorang yang sangat berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya, tapi sampai akhir pun dia tak sempat memberitahukan rahasia itu kepadamu. Benar, Po'ing membenarkan. Oleh karena itu ketika tiba waktunya dia ingin membeber rahasia itu kepadaku, waktu sudah terlambat. Padahal sewaktu masih berada di dalam ruang penjara Tia Siao Ching, aku masih mengira dia sengaja ingin menghindari aku. Rupanya dia ingin memancing aku keluar untuk mengejarnya lalu menggunakan kesempatan itu mengajakku pergi menemui Wanwan. Dia sengaja mengajakku bertarung tak lebih hanya sengaja ingin diperlihatkan kepada orang lain, setelah berhenti sebentar untuk tarik napas. Lanjutnya, ketika berpapasan dalam ruang penjara tadi, aku mengira si baju hijau sekalian khusus meluruk ke situ karena ingin menolong Tia Siao Ching. Sungguh tak disangka ternyata mereka datang untuk membunuh Fo'a Kiseng. Tak heran kalau dia menungguku di tengah halaman. Sayang sebelum aku tiba di situ, dia sudah keburu di bantai orang, yang membunuh Hifa adalah Leng Jok Hang. Benar, Leng Jok Hang membawa surat perintah resmi dari kerajaan. Dia diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati kepada Anfa. Ditinjau dari peristiwa ini, bisa disimpulkan kalau dia pun termasuk salah satu anggota dari organisasi rahasia itu. Selama ini dia tinggal di kota Cilem tak lain hanya ingin mengaburkan identitas aslinya, bagaimana dengan Leng Jok Hang? Apakah dia pun termasuk salah satu anggota organisasi rahasia itu kemungkinan besar begitu? Orang berbaju abu-abu itu manggut-manggut. Katanya, itulah sebabnya setelah Wan Wan melarikan diri dari tempat kediaman ang-ang, Fo'a Kiseng sama sekali tidak berniat masuk ke dalam kamar untuk membekuk si pembunuh sadis itu, karena mungkin dia juga tahu kalau pembunuh yang sesungguhnya adalah Leng Jok Hang. Justru lantaran peristiwa ini, organisasi rahasia itu pasti beranggapan bahwa Fo'a Kiseng hendak berhianat. Mereka pun segera mengutus orang untuk melenyapkan jiwanya betul To'ing mengangguk. Oleh karena itu dalam kasus berdarah ini, tinggal dua teka teki yang belum terjawab dua hal yang mana. Pertama, kenapa Ang Ang Otot ingin jadi pelacur? Kedua, kenapa Leng Jok Hang harus membunuh perempuan itu ingin mencari musuh besam ya? Bukan berarti harus jadi seorang pelacur, dibalik teka teki ini pasti terdapat satu alasan yang amat besar. Leng Jok Hang membantai Ang Ang bukan saja melewati satu perencanaan yang cermat dan teliti, bahkan dia masih didukung oleh satu organisasi mahadasyat yang menjadi tulang punggungnya sekalipun Leng Jok Hang adalah pembunuh yang telah membantai seluruh keluarga Pek, dan kali ini dia bantai Ang Ang hanya sebagai tindakan mencabut rumput hingga akam ya, tapi berbicara dari status dan kedudukan Ang Ang dalam percaturan dunia persilatan, rasanya tak berharga baginya untuk berbuat berlebihan semacam ini. Dua persoalan yang merupakan teka teki besar ini memang betul-betul sukar dijelaskan. Kecuali, kecuali Wanwan tahu akan rahasia itu, sedang kita berhasil menemukan dia tepat pada waktunya, sayang sekali sebelum Foa Kiseng sempat membeber jejaknya, dia sudah keburu mati di bantai orang, ujar manusia berbaju abu-abu itu. Tapi untung, kadangkala orang mati juga bisa membocorkan sedikit rahasia kali ini. Rahasia apa yang telah dibocorkan orang mati? Paling tidak Foa Kiseng telah beritahu kepada kita bahwa dia mengetahui Wanwan bersembunyi di mana. Kemungkinan besar tempat itu terletak dekat. Sekali dengan gedung besar yang ditempat Tiang Ang semasa hidupnya, kata orang berbaju abu-abu itu kemudian tanyanya lagi kepada Poing, jika kau menjadi Foa Kiseng, kira-kira Wanwan akankah sembunyikan di mana Poing termenung sambil putar otak? Lalu jawabnya dengan serius, malam sewaktu terjadinya kasus pembunuhan itu, Foa Kiseng selalu berkumpul dengan Ni Siocong di atas sebuah loteng sambil mengamati situasi. Sewaktu dia menjumpai Wanwan melarikan diri, kemungkinan besar dia akan sembunyikan gadis itu dalam bangunan loteng tersebut. Eh, kemungkinan besar memang begitu, tapi setelah Tia Siocong mengaku dia sebagai pembunuhnya, dan kasus pun kemudian ditutup, Foa Kiseng pasti akan memindahkan Wanwan ke suatu tempat yang jauh lebih aman. Untuk menghindari pengawasan orang banyak, tempat itu pasti terletak di sekitar loteng itu, kemudian ia mengambil satu kesimpulan, tempat itu, kemungkinan besar adalah gedung besar yang pernah didiami ang-ang semasa hidupnya tampaknya orang berbaju abu-abu itu setuju sekah dengan analisis yang dibeberkan Poing paras mukanya nampak jauh lebih cerah dan bersinar. Kembali Poing berkata, sejak terjadinya peristiwa pembunuhan berdarah itu, gedung tersebut selalu dibiarkan kosong dan terbengkalai. Bahkan kemungkinan besar telah di segel pihak kerajaan. Berarti semua penghuni yang ada di dalam gedung pasti telah diusir keluar semua, sedang orang luar tak mungkin masuk ke dalam. Gedung kosong yang terbengkalai semacam ini rasanya merupakan tempat yang paling cocok untuk menyembunyikan diri setelah berhenti sejenak lanjutnya, apalagi wan-wan sudah cukup lama berdiam di situ. Sekalipun ada orang yang menerobos masuk ke dalam, dengan sangat mudah ia bisa menghindarkan diri dari pengawasan orang-orang itu, jadi kau simpulkan saat ini mereka pasti berada dalam gedung besar itu. Aku hanya memastikan wan-wan berada di situ. Bagaimana dengan ni siyaucong? Kalau ni siyaucong sih susah dikatakan, sahut Poing sambil tertawa getir. Keluarga ni banfak memiliki rahasia yang tak diketahui orang luar, jadi sulit. Bagaiku untuk menebaknya, keluarga ni memang merupakan satu keluarga perselatan yang sangat aneh. Ada orang bilang mereka adalah kelompok keluarga dari golongan bandit, selain mahir dalam ilmu meringankan tubuh, mereka pun menguasai suwakut keng, ilmu mengunci, tulang, subkut hoat, ilmu menciutkan tulang, ilmu bersalin rupa, senjata rahasia, dupa pemabuk, obat racun asal kepandayan yang berhubungan dengan kaum bandit. Hampir semuanya mereka kuasai, kata orang berbaju abu-abu itu menjelaskan. Kalau soal itu memang tak perlu diragukan lagi. Tapi selain itu semua, konon keluarga mereka juga masih mempunyai banyak hal yang aneh ya, memang ada yang berkata bahwa dari keluarga mereka pemah muncul beberapa orang jago yang sangat mahir dalam tenaga dalam. Bahkan ada yang berhasil melatih ilmu butoh hikang yang maha dasyat. Hanya saja, sewaktu melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, mereka seringkali berganti nama, kata orang berbaju abu-abu itu kemudian setelah berhenti sejenak, tambahnya, malahan ada yang bilang, satu di antara keempat tiang lo dari Butong Pei berasal dari keluargani menurut aku, kepandayan paling khas yang dimiliki keluargani adalah sistem mereka untuk bertuikar berita dan informasi, kata Poing sewaktu mereka saling bertukar informasi dan kabar, kalau bukan anggota keluargani, jangan harap kalian bisa merasakannya konon kaum wanita dari keluarga ini pun, termasuk orang-orang yang sangat aneh, bahkan mereka semua adalah orang kenamaan di dalam dunia persilatan, berbicara sampai di sini, tiba, tiba orang berbaju abu-abu itu mengalihkan pokok pembicaraan. Tanyanya kepada Poing, tahukah kau kita berada di mana sekarang Poing langsung tersenyum? Bila tebakanku tak salah, seharusnya tempat kita berada sekarang adalah halaman belakang dari gedung yang pemah ditempati ang-ang. Orang berbaju abu-abu itu ikut tertawa, bahkan suara tertawanya amat keras. Belakangan ini kemajuan yang berhasil kau capai memang sangat mengagumkan. Tak heran kalau setiap kali bertaruh pasti menang. Tampaknya Dewa Uang pun kalah bertaruh melawan kau. Berapa orang dari Dewa Uang memang tak pantas disebut seorang penjudi sejati, setelah berhenti sejenak, Poing mengalihkan pembicaraan. Tanyanya kepada orang berbaju abu-abu itu, bila sekarang kita berada di halaman belakang gedung itu, bukankah berarti Wanwan juga berada di sini benar? 16. Tangan suci pencabut nyawa seorang nona cilik berbaju putih bersih, dengan membawa sebuah nampan bulat berisi sayur dan arak berfalan masuk ke tengah halaman. Dia mempunyai wajah bulat, meta bulat dan sepasang lesung pipi yang bulat juga. Akhirnya Wanwan, si bulat, muncul juga. Tapi senyuman belum muncul di wajahnya. Maklum, nona besar keluarga mereka baru saja mati dibunuh orang. Bukan saja dia adalah orang terdekatnya, dia juga merupakan satu-satunya sanak baginya. Ketika tengah malam menjelang tiba, aku sudah tahu ada gelagat yang tidak beres, sebab Lengy Yok Hang tidak lain adalah pembunuh yang telah melakukan pembantaian terhadap keluarga. Bek, cerita Wanwan. Oleh karena itu, aku gunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Maksudku aku ingin mencari bala bantuan, ketika melarikan diri, apakah niat ini muncul atas keinginanmu sendiri benar? Kenapa nonamu tak setuju untuk ikut melarikan diri sebab dia ingin balas dendam dengan tangannya sendiri? Tiba-tiba Wanwan kelihatan agak sangsi. Dia seperti ragu untuk mengatakan sesuatu, tapi kemudian lanjutnya, dia tak ingin kisah memalukan yang menimpa dirinya tersebar keluar. Balas dendam adalah satu tindakan yang heroik. Kenapa kau katakan sebagai hal yang memalukan Wanwan? Segera tutup mulutnya rapat-rapat, jelas dia tak ingin mengungkit masalah itu. Karenanya Poing segera mengalihkan pembicaraan ke soal lain, mana ni si Yaw Chong dia sudah pergi, kelihatannya dalam keluarganya telah terjadi satu masalah yang cukup gawat. Lagipula dia tak ingin bertemu dengan Lenggyok Hang. Terlebih lagi dia tak ingin berjumpa dengan si baju hijau, kenapa tanya Poing keheranan. Apakah di antara mereka berdua juga mempunfai hubungan khusus soal itu? Aku kurang jelas, Wanwan menggeleng. Urusan yang menyangkut keluargani, bahkan Kak sendiri pun tak jelas, apalagi aku berarti ni si Yaw Chong juga beranggapan bahwa pembunuhnya adalah Lenggyok Hang. Dia memang berkata begitu atas dasar apa. Kalian berani memastikan kalau Lenggyok Hang lah pembunuhnya berdasarkan sebuah bekas bacokan golok. Bekas bacokan. Bekas bacokan macam apa tuh? Kas Poing sebuah bekas bacokan yang bentuknya mirip seekor kelabang, panjang sekali dan jelek sekali. Sebab setelah terkena bacokan golok dulu, dia segera menjahit mulut luka itu dengan sebuah benang yang terbuat dari kulit kerbau. Ketika mulut luka itu sembuh maka ujung benang di kedua sisi bekas lukanya yang mencuat keluar berubah jadi kaki-kaki kelabang yang sangat panjang. Setelah berhenti sejenak, kembali Wanwan melanjutkan, tapi seekor kelabang yang sebenarnya tak akan sepanjang itu. Berapa panjangnya paling tidak ada satu di Pai Edi 3-4 inci, Sahut Wanwan. Bacokan golok itu sangat kuat dan dalam. Sayangnya Leng Giok Hang mengenakan baju tebal waktu itu. Kalau tidak, mungkin bacokan itu sudah menewaskan dia. Kalau begitu, orang yang ingin membunuhnya waktu itu adalah seorang jagoan tangguh yang sangat mahir menggunakan golok. Bukan cuma orang yang membawa golok adalah jagoan tangguh, orang yang menjahitkan mulut lukanya juga pasti seorang jago hebat. Kalau betul di tubuhnya terdapat sebuah bekas bacokan yang begitu panjang, kenapa selama ini aku tak pemah melihatnya sekali lagi? Wanwan menutup mulutnya rapat-rapat. Dengan menggunakan sepasang matanya yang tajam bagai matu elang, Poing mengawasi gadis itu lekat-lekat. Kemudian baru katanya, aku tidak melihatnya, apakah dikarenakan bekas si Luka itu berada di suatu tempat yang tak mungkin dilihat orang lain? Apakah bekas Luka itu tidak bisa terlihat bila dia tidak melepaskan semua pakaian yang dikenakan Wanwan masih juga tidak menjawab, tapi wajahnya telah menunjukkan mimik muka yang sangat aneh, selain amat gelusar juga amat sedih. Sebenarnya gadis ini merupakan seorang gadis lincah yang sangat pandai berbicara. Tapi setiap kali mengungkit persoalan itu, air mukanya segera berubah hebat, seakan-akan dia ingin sekali melayangkan satu tonjokan untuk menghajar mulut Poing, merontokkan giginya agar dia tak bisa mengungkit lagi persoalan itu untuk selamanya padahal tak perlu gadis itu memberikan penjelasan pun, Poing sudah paham seluruhnya. Tak diragukan lagi, Leng Giok Hang adalah pembunuh yang telah melakukan pembantaian atas keluarga Pek. Banyak perempuan dari keluarga Pek yang mengalami kekerasan seks. Ang Ang adalah salah satu di antaranya. Di salah satu bagian yang paling rahasia dari Leng Giok Hang terdapat sebuah bekas luka bacokan yang panjangnya lebih dari satu dipadan berbentuk ke labang. Bekas luka itu baru terlihat jika dia dalam keadaan telanjang bulat. Ang Ang sengaja bekerja sebagai pelacur karena dia ingin menciptakan kesempatan seperti ini, karena hanya seorang pelacur yang bisa melihat seorang lelaki asing dalam keadaan telanjang bulat. Tentu saja dia tak sanggup menemukan pembunuh itu. Tapi dia percaya bila si pembunuh mendengar ada seorang pelacur macam dia, cepat atau lambat dia pasti akan datang sendiri untuk mencarinya. Atas dasar beberapa sebab dan alasan itulah bisa ditarik kesimpulan, apa alasan seng pembunuh untuk menghabisi nyawa Ang Ang. Jelas peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang memalukan. Wan Wan Enggan menyinggungnya, tentu saja poin segan untuk mengungkitnya kembali. Katanya kemudian, sekarang, tampaknya tinggal satu persoalan yang belum kita kerjakan, membunuh Lenggyo Hang sekalipun tidak dibunuh, paling tidak juga harus ditangkap dan diadili manusia berbaju abu-abu yang selama ini membungkam, tiba-tiba berkata juga, sekarang kasus asap berwama ungu sudah terungkap. Walaupun Tia Siow Ching masih mencintai Ang Ang, bahkan rela menemani-nya mati, tapi sekarang, rasanya dia tak perlu pergi mati, sekalipun dia ingin mati, mungkin keinginannya tak akan kesampaian, oleh sebab itulah pertaruhanmu dengan kakek li berjubah merah telah kau menangkan. Buat apa kau mesti mencampuri urusan ini lagi selama dia belum mati, rasanya aku belum puas semenjak berusia 12 tahun, Lenggyo Hang telah berhasil membongkar satu kasus perampokan yang rumit. Satu persatu rampok-rampok licik dan buas itu berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Aku rasa orang seperti dia pasti sangat ahli juga dalam hal melarikan diri. Aku rasa tak gampang jika kau ingin menangkapnya, aku mengerti, untungnya aku tak perlu melakukannya, tak perlu mengejarnya. Betul kenapa? Karena aku percaya pasti ada orang yang mewakiliku untuk melaksanakan tugas ini, kata poin kecuali aku, pasti masih ada orang lain yang tak ingin membiarkan dia hidup terus, lagi-lagi apa yang dikatakan tepat sekali. Tiba-tiba dari luar dinding pekarangan muncul sebuah tangan. Tangan itu seakan-akan muncul dari dalam air, tenang dan sangat lembut, bukan saja tidak menimbulkan suara, juga tak tampak ada dinding yang rata atau rusak. Setitik debu pun tak nampak gugur dari atas dinding pekarangan itu. Tangan itu sangat indah, jari jemarinya ramping lagi panjang. Satu-satunya cacat yang patut disesali hanyalah ruas jari tangan itu kelihatan agak besar dan kasar. Oleh sebab itulah semua jari tangannya dihiasi dengan enam buah cincin berbatu mutu manikam yang terdiri dari mustika berwama-wami tak bisa disangkal tangan itu adalah tangan seorang wanita. Dia sedang menggapai ke arah poin tanpa ragu atau sanksi poin segera menghampiri. Dengan langkah lebar dia berjalan melewati tembok itu, seakan-akan dihadapannya sama sekah tak ada dinding pembatas. Ketika ia sudah berjalan lewat, di atas dinding pekarangan itu baru muncul. Sebuah lubang besar, sementara poin telah keluar dari dinding pemisah itu. Di luar pagar adalah sebuah gunung-gunungan dengan pancuran air yang mengalir deras. Di antara bayangan yang terpantul dari permukaan air, lamat-lamat tampak sesosok bayangan hijau berkelebat lewat ketika poin menyusul sampai di luar pagar, bayangan itu sudah berada di atas gunung-gunungan di seberang sana. Orang itu mengenakan baju berwama hijau muda, sekalipun seseorang yang tak tahu kualitas kain pun dalam sekilas pandangan dan sudah dapat melihat kalau pakaian yang dikenakan orang itu sangat mewah dan mahal harganya. Perawakan tubuhnya termasuk sangat indah, ramping, kecil mungil dan sangat menggiurkan. Hanya sayang ia berdiri membelakangi poin sehingga tak nampak raut muka sebenarnya. Poin tidak berusaha untuk mengejar. Karena dia sudah bergerak duluan, maka jaraknya dengan poin sekarang sudah terpaut 7-8 kaki, sekalipun mau dikejar juga sulit untuk menyusulnya. Apalagi di luar sana masih terdapat sebuah benda yang jauh lebih menarik perhatian poin, di tepi kolam air di bawah gunung-gunungan itu ternyata terbujur sebuah peti mati poin tidak mengejar, orang berbaju hijau itu juga tidak pergi. Sampai poin mulai membuka peti mati itu pun dia sama sekali tidak berpaling. Sudah barang tentu dia tahu apa isi peti mati itu. Biasanya isi dari sebuah peti mati adalah mayat seseorang. Tidak terkecuali isi peti mati ini. Leng Giok Hang yang masih kelihatan begitu gagah dan segar setengah hari berselang, kini sudah memujur kaku di dalam peti mati itu. Benarkah mayat itu adalah mayat dari Leng Giok Hang asli? Tiba-tiba terdengar orang berbaju hijau yang berada di atas gunung-gunungan itu tertawa terkempeh-kekeh. Suara tertawanya sangat aneh, tajam melengking dan sangat menusuk pendengaran, katanya, lebih baik jangan kau sentuh dia. Juga tak perlu memeriksa bekas bacokan golok di tubuhnya, karena kemungkinan besar sekujur badannya saat ini sudah mengandung racun ganas. Bilakah sentuh kakinya maka kakinya akan membusuk, bila tanganmu menyentuh tangannya. Maka tangan itu akan membusuk. Akhirnya seluruh badannya akan muiai membusuk dan hancur lebur sembari berkata, selangkah demi selangkah dia mundur ke belakang lah mundur dengan langkah biasa. Walaupun menguasai ilmu meringankan tubuh yang sangat hebat, dia sama sekali tidak menggunakannya ketika ia mundur beberapa langkah lagi. Maka terlihatlah manusia berbaju abu-abu itu muncul dari sisi gunung-gunungan yang lain. Setiap langkah ia mundur ke atas gunung-gunungan, manusia berbaju abu-abu itu maju selangkah lebih ke depan. Tentu saja ia tak mampu mengetuarkan ilmu meringankan tubuhnya untuk melarikan diri, karena saat ini semua jalan darah kematian di sekujur tubuhnya sudah berada di bawah ancaman pukulan orang berbaju abu-abu itu. Satu serangan yang bisa mencabut nyawanya setiap saat. Demikian hebatnya tenaga ancaman itu sampai wan-wan yang berdiri di tempat kejauhan pun dapat merasakan kekuatan itu. Sedemikian tegangnya nona kecil ini sampai telapak tangannya ikut mengeluarkan peluh dingin. Tentu saja tenaga tekanan yang dirasakan orang berbaju hijau itu jauh lebih dasyat lagi. Asal dia berniat kabur maka jiwanya pasti akan terancam. Entah kemanapun kau hendak lari dan memakai care apapun untuk menghindar, sulit rasanya untuk meloloskan diri dari ancaman manusia berbaju abu-abu itu. Pada saat itulah tiba-tiba manusia berbaju abu-abu itu menghentikan langkahnya. Si baju hijau tidak menyanyiakan kesempatan baik itu, ia segera bersalto di tengah udara. Dengan jurus dada ramping menembus awan, satu gerak jurus yang amat sederhana, ia melesat mudur jauh ke belakang tampaknya dia sudah menduga kalau poing tak berakal melepaskan dirinya, maka sebelum diserang orang, dia berusaha melancarkan serangan duluan. Ketika badannya meluncur ke bawah, tiga buah serangan kilat segera dilancarkan dalam waktu sekejap. Tiba-tiba paras muka poing berubah hebat. Mimik muka yang sangat aneh terlintas di wajahnya. Dia seolah-olah baru saja menyaksikan suatu peristiwa yang sebenarnya mustahil bisa terjadi di situ. Si baju hijau tidak menyanyiakan kesempatan itu. Secepat kilat dia mundur ke belakang dan melarikan diri dari si tuan-uan menyaksikan perubahan wajah poing dengan sangat jelas, tak tahan segera serunya, Paman po, kau seperti baru saja melihat setan. Sebenam ya apa yang kau lihat sampai lama sekali poing berdiri tertegun, akhirnya setelah menghela nafas panjang katanya, aku telah melihat wajah seseorang. Tidak seharusnya wajah orang itu muncul di wajah si baju hijau, siapakah orang itu ni si yaocong? Maksudmu wajah si baju hijau tadi adalah wajah ni si yaocong? Benar wan-wan ikut tertegun, gumamnya, masa ni si yaocong adalah si baju hijau? Masa si baju hijau adalah ni si yaocong? Tapi ni si yaocong sudah pergi, bahkan pasti pergi bersama Oh Kim Siu. Dari mana kau bisa tahu karena orang yang menghadang perjalananku di tengah jalan bersama Fo Aki Seng tadi, kemudian memancing keluar Oh Kim Siu dari dalam kereta, adalah ni si yaocong, benar konon keluarga ni si yaocong sedang dilanda masalah serius dan dia harus buru-buru pulang ke rumah. Oh Kim Siu pasti pergi bersamanya, kata poing setelah tertawa getir lanjutnya, belakangan ini nona besar Oh tampak seperti amat tertarik dengan urusan yang menyangkut keluarga ni, maka kau tak pernah menanyakan kabar beritanya kalau kau pun tidak bertanya, tentu saja aku merasa sangat lega, sahup poing apalagi ada baiknya juga bila kami berdua berpisah berapa saat, daripada tiap hari hidung menyenggol hidung, metu menyenggol mata, lama kelaman jadi bosan juga tiba-tiba manusia berbaju abu-abu itu menyela, masuk di akal juga perkataanmu itu. Suami istri memang harus diingat dalam hati saja, ketimbang tiap hari ketemu dan beradu mulut walaupun dia sedang tersenyum tapi wajahnya kelihatan sangat lelah, paras mukanya kelihatan jauh lebih hitam ketimbang barusan. Matanya juga mulai. Nampak kekuning-kuningan, walaupun si baju hijau telah pergi, tapi dia toh tak ada sangkut prautnya dengan kasus ini. Padahal kasus pembunuhan ini telah terbongkar dan selesai sampai di sini, kata manusia berbaju abu-abu itu. Kemudian setelah melihat poin sekejap, tambahnya, aku lihat wajahmu mulai pucat dan kurang sehat. Konon ilmu memasak dari nona besar oh sangat hebat dan sangat berguna untuk menambah kekuatan lelaki. Kenapa kau tidak mencarinya untuk makan barang satu dua mangkuk poin tersenyum? Dia pun sedang memandang wajah orang herbaju abu-abu itu, pandangan penuh rasa khawatir dan perhatian. Kau juga mesti baik-baik jaga diri, pesannya. Obat paling manjur untuk mengobati penyakit ginjalmu adalah istirahat dengan tenang, lebih baik jangan banyak marah dan mengumbar emosi. Tidak baik untuk kesehatan badanmu, manusia berbaju abu-abu itu tersenyum. Aku tahu, asal kau tidak selalu mencari gara-gara di luaran, mungkin aku pun tak perlu marah-marah lagi, katanya. Selesai berkata, ia segera bertepuk tangan dua kali, dari balik tembok pekarangan tiba-tiba melayang masuk sebuah tandu. Tandu bersama penandunya melayang masuk dengan kecepatan temigi. Bukan hanya cepat, gerakan badannya juga amat ringan, sedemikian ringannya seolah-olah tandu dan penandunya hanya terbuat dari kertas biasa. Manusia berbaju abu-abu itu segera naik ke dalam tandu. Orang bersama tandunya kembali melayang di udara dan meluncur keluar dari pagar pekarangan dari kejauhan sana, terdengar ia berseru lagi, jangan lupa, orang yang memakai cincin besi berwama hitam itu besar kemungkinan adalah satu komplotan dengan si baju hijau. Biarpun kali ini dia tidak turun tangan, jika ia sampai turun tangan, mungkin kau akan semakin kerpotan organisasi rahasia apakah yang dimaksud? Untuk sementara waktu poin tak ingin memikirkannya. Bagaimanapun juga persoalan itu adalah persoalan dalam kisah cerita yang lain tamat.